Jemaah Haji Indonesia yang telah menyelesaikan ibadah Arba'in akan mulai bergerak dari Madinah ke Mekah mulai hari ini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jemaah setibanya di Mekah sebelum mereka melakukan umroh wajib. Kepala Daerah Kerja Mekah Subhan Kolid menyatakan, umumnya jemaah mengira begitu mereka tiba di Mekah, langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Padahal ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan jemaah. Pertama, jemaah perlu mengenali tempat mereka menginap. Hal ini disebabkan gedung-gedung yang ada di Mekah dibangun dalam bentuk bertingkat-tingkat dan dalam bentuk serupa. Mengenali penginapan ini penting untuk dilakukan jemaah sebelum melakukan umroh wajib, agar jemaah tidak kebingungan saat ingin kembali ke penginapan usai umroh. Kedua, jemaah perlu memastikan barang-barang bawaan telah masuk ke kamar masing-masing sebelum pergi umroh. Ketiga, jemaah perlu memulihkan stamina fisik terlebih dahulu sebelum berangkat umroh. Terlebih lagi sebelum tiba di Mekah, jemaah telah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Baik mereka yang berangkat dari Madinah dan mengambil mikot dari Bir Ali, maupun mereka yang berangkat dari Jakarta dan mikot di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Subhan menyatakan, petugas daerah kerja Mekah telah siap menyambut kedatangan para jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama yang akan diberangkatkan dari Madinah.